Tindakan represif kriminal ala penjajah kepada rakyat sendiri Sehingga ada korban sekitar 22 orang ya Yang mengalami cedera Yang dilakukan dengan mengerahkan aparat pemerintah atau aparat hankam negara Jadi disini sebetulnya ada juga pengerahan PNI Seolah-olah ini negara terancam dalam bahaya oleh rakyatnya sendiri Makanya tadi kembali saya ingatkan bahwa memang ini Yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP ini adalah Tindakan yang biasa dilakukan oleh penjajah Nah kemudian kita tadi sudah disinggung juga oleh Pak Antoni Tentang memanfaatkan kedok PSN ya Proyek strategis nasional Jadi atas nama PSN dan atas nama investasi Negara atau pemerintah ini tampaknya sudah mengawalkan segala cara Seperti menggusur dan merampas hak hidup rakyat Ini harus kita catat dan ini fakta dan seperti juga terjadi Misalnya di Wadas Bendungan Bener ya Saat aparat berskala besar itu dikerahkan Tadi 1010 personil aparat gabungan itu dikerahkan untuk menghadapi rakyat yang tidak bersenjata Tapi juga ini atas nama proyek strategis nasional Jadi berlindung dibalik proyek ini Maka pemerintah itu telah melakukan pelanggaran HAM Seperti melakukan intimidasi hingga penangkapan sewenam-wenam Jadi fakta menunjukkan aparat negara selalu berpihak Dan bekerja untuk oligarki Sekaligus mengabaikan tuntutan dan keinginan rakyat untuk sekedar hidup Seperti yang terjadi di rempang yang sudah sangat hafal ya Kita baca di media dan disampaikan oleh berbagai kalangan termasuk ormas dan tokoh-tokoh masyarakat Nah kemudian saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan motif ya Jadi penjajahan rakyat oleh negara sendiri itu Ini artinya penjajah pertamanya itu adalah pemerintahan Republik Indonesia Terjadi dan berkait kuat dengan kepentingan dua penjajah lain Yaitu Cina dan Singapura Indonesia jadi proksi aja Rempang Eco City akan dikembangkan menjadi kawasan industri perdagangan dan wisata yang terintegrasi Salah satu produk industri Rempang Eco City adalah kaca, panel surya dan berbagai komponen untuk menghasilkan listrik Atau PLTS Berbagai komponen lain untuk menghasilkan PLTS ini juga terkait dengan produksi dari industri di Cina Daratan Nah kemudian yang kedua kita catat penjajah kedua adalah Cina Yaitu disamping memperoleh pendapatan dari berbagai investasi Termasuk investasi pabrik kaca di Rempang Cina akan memperoleh keuntungan dari berbagai produk industri Termasuk hasil industri terkait PLTS dan juga melubernya TKA Cina yang akan datang Konon disebutkan akan ada sekitar 300 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan di Rempang dan Batam Dalam rangka proyek ini dan proyek-proyek lain Tapi melalui REC Cina mendapatkan pijakan untuk menjalankan program OBOR Jalur sutra modern Termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi Cina menjajah Indonesia Dalam hal ini proyek Rempang Eco City merupakan salah satu implementasi dari 8 butir kesempatan Jokowi Jinping di Chengdu, Cina tanggal 27 Juli 2023 Jadi hanya sekitar 2-3 bulan yang lalu Yaitu pijakan untuk butir-butir ke-5 Pijakan untuk proyek Rempang ini adalah butir ke-5 Yaitu pengembangan IKN Butir ke-6 Yaitu Two Countries Twin Packs Dan butir ke-8 Yaitu kerjasama, teknis, dan ekonomi Kemudian Kalau terkait dengan penjajah ketiga yaitu Singapur Kita paham negara ini sangat berkepentingan Untuk melakukan ekspansi wilayah Ke arah perairan Indonesia Karena itu lalu bulan Mei 2023 Jadi masih fresh yaitu pemerintah menerbitkan PP 26 2023 Tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut PP ini juga membuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapur Di sisi lain Singapur memang sangat membutuhkan pasir pasokan pasir laut untuk reklamasi Karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur Termasuk relokasi pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan perumahan, dan lain-lain Perluasan wilayah tersebut akan mengarah pada terbentuknya segitiga emas ekonomi dan pertumbuhan Yang melibatkan Singapur, Batam, Bintan, Rempang, dan sekitarnya Singapur dan Cina sangat berkepentingan mengembangkan rempang ekositi Yang merupakan bagian dari segitiga emas tersebut Singapur pun sangat membutuhkan pasokan listrik hijau atau energi baru terbarukan Bagi wilayah yang sedang dikembangkan tersebut Maksudnya dari reklamasi tadi Maka potensi ekspor listrik ke Singapur itu bisa mencapai 2 GW Jadi sangat besar Sehingga produk PLTS melalui industri kaca dan solar panel yang dikembangkan oleh investor Cina tadi Itu merupakan satu paket terintegrasi dengan pengembangan segitiga emas yang saya sebutkan tadi Nah pada sisi lain Rezim Jokowi sangat berkepentingan mewujudkan berdirinya IKN Setelah sejumlah investor kakap dari Jepang Saudi Arabia, Kuwait itu mundur Maka Jokowi telah menjual daulat negara Melalui PP12 Tadi terkait dengan Apa namanya PP12 ini terkait dengan membolehkan HGU sampai 190 tahun Dan HGB itu sampai 160 tahun Penjualan kedaulatan ini terutama ditujukan kepada Cina dan Singapur Padahal proyek IKN sendiri diperkirakan lebih banyak menguntungkan konglemerat Terutama Aguan ya sebagai koordinator Investasi Cina, TKA Cina dan persiapan untuk eksodus rakyat Cina Maka dikaitkan dengan proyek Rempang Eco City Maka pembangunan IKN oleh Rezim Jokowi Syarat dengan dan berkait dengan kepentingan pertama ekspansi wilayah dan bisnis investasi oleh Singapur Kemudian kepentingan investasi ekspansi wilayah penjualan hasil industri Dan eksodus rakyat Cina ke Indonesia Rempang merupakan proyek kolonisasi oleh Cina, Singapur dan Rezim Oligarki Jadi kepentingan untuk membangun IKN Ya itu dikaitkan dengan proyek Rempang Karena pemerintah berkepentingan ada investor membangun IKN Dan itu terutama diharapkan datang dari Singapur dan Cina Di sisi lain Singapur butuh perluasan wilayah dan pasir Kemudian Cina butuh untuk investasi dan perluasan wilayah juga Termasuk untuk menjual produk industri Dan juga mendatangkan eksodus Cina ke Indonesia Maka ini menjadi barter ya Yang dilakukan oleh Rezim Jokowi Tapi sekaligus juga menjual atau menggadaikan daulat negara Nah terkait dengan itu Kita juga perlu mengingatkan tentang adanya IJON pemilu Ya seperti terjadi pada rencana proyek reklamasi 17 pulau Yang sudah digagalkan oleh Gubernur Anis ya Pada saat menjadi Gubernur di Teluk Jakarta Sistem IJON untuk pemenangan pemilu 2024 Dugungan Rezim Oligarki diduga kuat akan terjadi Pada proyek IKN Terima kasih telah menonton!